Intro Hai ketemu lagi di kuliah daring etika profesi dan tata kelola korporasi bersama saya Nilam Kemala Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal Secara umum tanggung jawab auditor eksternal adalah memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan Sedangkan auditor internal lebih terkait dengan pengendalian internal perusahaan Nah untuk pembahasan lebih lanjut saya bagi menjadi beberapa sub-poko bahasan Pertama peran auditor eksternal Kedua peran auditor internal Ketiga akuntabilitas auditor eksternal terhadap pemegang saham Keempat tugas dan tanggung jawab auditor internal dan eksternal dalam penegakan GCG Dan yang kelima ASEAN CG Scorecard untuk menilai peran auditor Kita bahas dulu peran auditor eksternal Ya ngeaudit lah, apalagi Oke bener tugasnya mengaudit laporan keuangan yang memberikan opini atas kewajiban laporan keuangan Tapi kenapa sih harus diaudit? Nah cerita dikit nih Masalah keagenan yang muncul dari pemisahan kepemilikan dan manajemen menyebabkan isu asimetri informasi menjadi semakin penting Loh kenapa? Manajemen sebagai agen memiliki kepentingan untuk menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari yang seharusnya Supaya kinerjanya dinilai baik dan atau untuk menutupi tindakannya mengekspropriasi kekayaan pemegang saham Makanya dibutuhkanlah si auditor eksternal yang independen dan kompeten untuk memeriksa udah benar gak nih laporan keuangannya Udah wajar belum? Diulang lagi tanggung jawab auditor eksternal adalah memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen Fungsinya auditor eksternal untuk memberikan kredibilitas atas laporan keuangan dan mengurangi risiko informasi seperti bias, menyesatkan, tidak akurat, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan material Nah untuk itu IAP menetapkan standar audit Standar audit yang ada mengharuskan auditor eksternal untuk melakukan pengujian atas pengendalian internal Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas dari desain dan atau operasi pengendalian internal dalam pencegahan atau pendeteksian salah saji material di laporan keuangan Kalau misalnya di perusahaan yang diaudit ada fungsi audit internal, si auditor eksternal boleh melakukan koordinasi pekerjaan auditnya dengan auditor internal Kode etik auditor salah satunya adalah independensi Nah untuk menjaga independensi tersebut, regulator juga mengatur tentang kewajiban rotasi audit PMK nomor 17 tahun 2008 tentang jasa akuntan publik mengatur mengenai batasan masa pemberian jasa audit Untuk IAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut KAP dan AP bisa menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 tahun tidak memberikan jasa audit umum untuk klien tersebut Selain independensi, auditor eksternal juga harus kompeten Makanya mereka perlu meningkatkan kompetensi akuntan publik Akuntan publik harus mempunyai izin yang dikeluarkan Menteri Keuangan untuk memastikan mereka memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya Akuntan yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib terdaftar di OJK Dan memenuhi persyaratan OJK sedangkan yang mengaudit bank juga wajib terdaftar di Bank Indonesia Berikutnya kita bahas tentang peran auditor internal Mengapa harus ada auditor internal? Why? Cerita lagi nih Direksi dan komisaris memiliki peranan penting dalam penerapan tata kelola perusahaan Auditor internal memiliki peranan penting dalam membantu direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola perusahaan Fungsi internal audit seharusnya menyediakan asurans dan jasa konsultasi yang objektif dan independen untuk semua aktivitas perusahaan Termasuk manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan fungsi tata kelola lainnya Menurut KPMG, auditor internal memiliki beberapa peranan untuk membantu direksi dan komisaris maupun komite audit dalam melaksanakan tanggung jawab terkait tata kelola perusahaan Yaitu memberikan Yang pertama evaluasi objektif dari risiko dan kerangka pengendalian internal yang ada di perusahaan Yang kedua analisi sistematis dari proses bisnis dan pengendalian terkait Yang ketiga review dari keberadaan dan nilai aset Yang keempat sumber informasi terkait major fraud and irregularities Yang kelima ad hoc reviews dari area yang menjadi perhatian Yang keenam review kerangka kepatuhan dan isu kepatuhan Yang ketujuh review kinerja operasional dan keuangan Yang kedelapan rekomendasi penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien Yang kesembilan penilaian pencapaian tujuan perusahaan Dan yang terakhir umpan balik atas kepatuhan terhadap nilai dan kode etik perusahaan Untuk menjalankan tugasnya internal auditor perlu menjaga independensi dari unit yang diauditnya Serta memiliki kompetensi yang memadai Oh iya independensi internal auditor gak sama dengan independensi auditor eksternal Loh kenapa? Kan si internal auditor juga karyawan perusahaan yang bersangkutan Terus apa aja sih tugas dan tanggung jawab auditor internal? Yang pertama menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan Yang kedua menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko Sesuai dengan kebijakan perusahaan Yang ketiga melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan Akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya Yang keempat memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif Tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen Yang kelima membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Yang keenam memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan Yang ketujuh bekerjasama dengan komite audit Dan yang terakhir menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan Dan melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan Pembahasan ketiga yaitu akuntabilitas auditor eksternal terhadap pemegang saham Auditor eksternal memiliki akuntabilitas ke pemegang saham Dan berkewajiban kepada perusahaan untuk melakukan pekerjaan audit secara profesional Auditor eksternal idealnya direkomendasikan oleh komite audit yang independen Dan kemudian ditunjuk oleh Dewan atau pemegang saham sebagai praktik tata kelola yang baik Sebagai klarifikasi bahwa auditor eksternal memiliki akuntabilitas kepada pemegang saham Saat ini auditor eksternal gak memiliki kewajiban yang jelas terhadap pemegang saham perusahaan Dalam Undang-Undang Akuntan Publik nomor 5 tahun 2011 juga tidak disebutkan secara eksplisif mengenai kewajiban tersebut Dalam pasal 26 hanya disebutkan bahwa akuntat publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan Dan akan diberikan sanksi jika melanggar ketentuan administratif Dan sanksi pidana jika melakukan pelanggaran pidana seperti manipulasi data Peraturan BAPEPAM LK dan Peraturan BI mengharuskan komite audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntat publik Hal tersebut juga menggarisbawahi bahwa auditor eksternal bertanggung jawab melaksanakan pekerjanya secara profesional untuk perusahaan Pembahasan berikutnya tentang tugas dan tanggung jawab auditor internal dan eksternal dalam penegakan GCG Struktur tata kelola perusahaan yang efektif didukung oleh direksi dan Dewan Komisaris yang tanggap Tim manajemen yang bekerja keras, kompeten dan beretika Fungsi auditor eksternal yang independen dan kompeten Serta fungsi internal audit yang efektif Fungsi audit yang dijalankan auditor eksternal memerankan peranan penting dalam mencapai tata kelola perusahaan yang efektif Fungsi auditor eksternal bisa dipandang sebagai aktivitas yang menambah nilai kredibilitas laporan keuangan Sedangkan auditor internal bisa berfungsi untuk Menilai efektivitas dari struktur dan praktik tata kelola di perusahaan Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses dan aktivitas tata kelola Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan risiko Dan yang terakhir memberikan asurans atas efektivitas struktur tata kelola Pembahasan terakhir tentang asian CG Scorecard untuk menilai peran auditor Penilaian terkait peranan auditor eksternal tercakup dalam penilaian praktik pengungkapan dan transparansi di perusahaan terbuka Sedangkan penilaian auditor internal tercakup dalam penilaian praktik tanggung jawab Dewan Penalti yang dapat diberikan antara lain Pertama, jika perusahaan menerima opini audit selain opini WTP Serta jika perusahaan merevisi laporan keuangan selain karena alasan perubahan kebijakan akuntansi Yang kedua, jika direksi atau manajemen senior merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang saat ini mengaudit perusahaan Nah segitu dulu pembahasan kita tentang peran auditor internal dan eksternal Sampai jumpa lagi minggu depan dengan topik berbeda Bye-bye